Bupati Pati Haryanto menghadiri peresmian kantor sentral layanan Universitas Terbuka Cempaka Pati di Desa Margurujo, Kecamatan Margurujo, Pati, Sabtu Pagi. Ada pun visi yang dicanangkan ialah menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia dalam menghasilkan lulusan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing, serta mengembangkan teori dan praktik PT.T.JJ. Bupati Pati Haryanto, saya meresmikan kantor salut Cempaka Pati menyampaikan bahwa dengan dibukanya kantor salut Cempaka Pati dapat memberikan manfaat bagi para pegawai yang belum sarjana untuk memperoleh gelar sarjana. Menurut saya pada saat pandemi COVID semacam ini adalah yang paling tepat dan ternyata jauh-jauh sebelumnya belum ada wabah COVID, UT ini juga berjalan dan mahasiswa cukup banyak, Bupati juga cukup banyak. Selain itu, bagi pegawai yang bekerja di pemerintah daerah tidak membeda-bedakan baik lulusan universitas ternama maupun universitas swasta yang lain. Sebab yang diutamakan ialah kemampuan dan kualitas tiap personal. Yang ketiga, tidak membedakan bahwa lulusan UT, lulusan universitas ternama apapun kalau sudah masuk di pemerintah daerah maupun juga distansi yang lain itu kita tidak membedakan, kita hanya kualitas dan kemampuan daripada masing-masing personal. PHK pun menyebut sejauh ini, UT telah menampung lebih dari seribu mahasiswa yang mana sebagian besar juga dari Kabupaten Pati. Menurut Bupati, hal ini tentunya dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa di dalamnya serta membantu orang tua yang terbatas untuk melanjutkan ke bangku pergoliahan. Sementara, Ketua Salud Cepaka Pati dari Yanti menambahkan bahwa dengan adanya kantor Salud Cepaka Pati ini dapat memberikan pelayanan kepada mahasiswa jauh lebih baik. Ini adalah tempat untuk nanti sebagai ajang untuk anak-anak kuliah, tempat pelayanan mahasiswa. Harapannya dengan adanya Salud ini, pelayanan kami terhadap mahasiswa itu lebih bagus. Sebetulnya, di Pati terdapat tempat kelompok dan di antara yang telah resmi memiliki kantor merupakan Salud Cepaka Pati ini. PHK menyebut, kantor ini tidak hanya untuk pelayanan mahasiswa saja, melainkan juga untuk masyarakat yang ingin mengakses informasi. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!